Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kemal Esa untuk samsam dari grup MNC dan beberapa yang direquest pertama ada Kepik, kedua Iyata, ketiga Bahit, keempat Becap, kelima BABP, ke enam BMTR, ke tujuh MMCN, ke delapan MSKY, ke sembilan KDTN, ke sepuluh Okas, ke sebelas JAR, dan terakhir ESTA. Langsung saja kesan pertama, ada Kepik yang ditutup menguat tipis 1,47%, kalau dia transaksi asing, net sell, kalau dibuka resumennya Kepik ada sedikit akumulasi, langsung saja ke technicalnya, Kepik kelihatan lagi konsolidasi seperti ini, dia gunakan supportnya itu di 6667, resistennya di 72-73. Nah, ini area resisten, dan dia lagi konsolidasi, kalau dilihat volume mulai ada peningkatan, sepertinya oke, kemungkinan bisa jadi pola pattern flag, dan kemudian akan naik lagi, atau ini juga pola symmetrical triangle, bisa juga seperti itu. Ya, momentumnya tembus 70-72, siap-siap uptrend, targetnya 8-4, siap-siap uptrend, ini menarik untuk Kepik, karena kelihatannya sam-sam grup MNC mulai ada tarikan, cuman ya memang susah ngikutinnya ya, tiba-tiba ditarik yang kayak kemarin tuh BMTR ditarikan, sampai 3-2-4, tiba-tiba diguyur, Sampai tutupannya di 300 tuh, kalau ada yang beli di pucuk, 3-20 aja udah minus 6% kan, harga sekarang penutupan, nah seperti itu, ya. Kepik tuh yang penting disiplin aja, kelihatan kan dia tuh lebih dari sebulan bertahan di atas 6-8, kalau sampai tutup di bawah itu tinggalin, berarti ada distribusi, ada buangan. Seperti itu, seperti itu, tutup Kepik, langsung aja ke selanjutnya, ada IATA yang ditutup menguat tipis 1,47%, harga 69, kalau ada transaksi asing net buy, kalau di bawah customer-nya, IATA didistribusi. Langsung aja ke technical-nya, IATA juga momentumnya harus rebond, karena A65, A66 itu area support harus dijaga, apalagi hari kemarin candle-nya hammer, volumenya 2 kali lipat, volumenya hari sebelumnya. Harus rebond, kalau nekat beli harga sekarang, stop loss aja di bawah 65, 64, 63 itu tinggalin aja dulu, ya. Dan juga, IATA ini kekonfirmasinya kalau ditembus 80, tembus 80, siap-siap uptrend. Ini resisten yang harus ditembusnya untuk konfirmasi uptrend-nya, kalau ditarik dari trend lainnya, nah, ini ya, 78-80 itu, tembus itu siap-siap, dengan target level psikologis 100, ini double bottom bahkan, Kalau bisa reversal, kalau Bapak Ibu mau swing panjang, dengan targetnya misalnya ke 100, ya harus siap stop loss di bawahnya, ya, sekitar 63 itu tinggalin aja lah, ya. Seperti itu bisa risk reward-nya, atau nggak usah jauh-jauh, di 81 aja udah bagus, risk reward 1 banding 2. Seperti itu, kalau berminat, untuk IATA. Menarik untuk IATA, candle-nya juga hammer, semoga aja momentum-nya hari ini bagus, ESG aman, dan grup MNC bisa ditarik lagi. Seperti itu untuk IATA, langsung saja ke sam-sanjutnya, ada BEHIT yang ditutup di harga 54, menguat 3,84%, kalau di transaksi asing net buy, kalau di podcast main-nya BEHIT di akumulasi. Langsung saja ke tinggalnya, BEHIT, tapi di bawah 55, agak rawan, pokoknya tunggu dia break 55, tutup di atas 55, baru sinyal oke. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli, pokoknya jangan sampai tutup di bawah 51, kalau dia tutup di 51, tinggalin aja dah, kondisi sekarang ya. Berarti cut loss-nya sekitar 6%, dan konfirmasinya tunggu tembus 5, 6, 5, 7, baru dia mengakhiri masa konsolidasinya dari sebulan yang lalu, ada peluang untuk uptrend. Keliatannya volume juga mulai ada peningkatan di area bawah, kalau dilihat dari candle weekly-nya ya, seperti apa. Nah ini bagus nih, dia mau bentuk hair-hair raw, tapi hari Kamis nanti libur ya, berarti sisa 2 hari perdagangan besok, dan kalau Jumat bisa tembus 5, 6, ada sinyal bagus lah minggu depannya untuk BEHIT. Seperti untuk BEHIT, langsung saja kesam-sanjutnya, ada becap yang ditutup di harga 57, terkoreksi 1,78%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di bekas semanginya, becap hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya, becap, tunggu di 60, lebih menarik. Ini lagi keonsolidasi. Atau kalau Bapak Ibu nekat, stop loss di 53, itu aja. Grup LIPO, grup MNC itu memang susah diikutin. Bagi saya, tapi bagi sebagian orang mungkin gampang tahu polanya ya, ada juga. Tapi buat saya, menurut saya agak susah mengikuti untuk grup RIPO dan grup MNC. Jadi sampai sekarang saya nggak mau lagi, kecuali BMTR-nya atau MNCN. Saya mau BICAP-nya aja ya. Untuk bank digital atau finance-nya, saya skip aja dulu. Seperti itu ya. Untuk becap ya, tembus 60 lah kalau Bapak Ibu berminat. Yang penting jangan sampai dibawa kelima, luluh lima kebawah. Dan mesti sabar itu untuk becap. Seperti itu. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada BABP yang ditutup dari Rp77 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di trastasi asing, net sell. Kalau di bakal sebagiannya, BABP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya, BABP harus rebound. Ini kan kelihatan support-nya. Kalau Bapak Ibu berminat, kalau saya, udah sering saya tuh beli yang sama-sama seperti ini ya. Tiba-tiba dibuang aja. Nggak tahu kenapa ya. Emang nggak cocok kali. Dan kalau lihat teknikannya ya mestinya nggak turun dari Rp75. Turun dari itu tinggalin aja Rp73, Rp72. Udah. Gagal. Apalagi dia hari ini sempat naik ke Rp82 ya. Tapi ada yang profit taking. Padahal dia buy on break, volumenya lumayan besar tuh Rp80. Tapi tiba-tiba dibuang lagi kan. Nyangkut lagi tuh kalau buy on break. Jadi untuk BABP menurut saya sih, ya semoga aja ada rebound lah. Kalau dilihat volume mulai meningkat ya. Mestinya sih ada tarikan. Tapi lebih konfirmasi kalau dia tutup di atas Rp81.82. Nah itu mungkin baru kuat naiknya ya. Tapi ya saya juga pernah dulu beli. Kapan ya beli itu? Nih beli buy on break. Pas koreksi nih. 100 nih. Koreksi dia ke Rp98 saya beli. Naik. Rp104 turun. Naik turun. Karena saya targetkan waktu itu dia tembus Rp105 sampai ke Rp120. Target saya eh malah cut loss. Padahal lumayan. Udah dapet profit sekitar 4% atau 5%. Tapi target swing saya itu di atas Rp110. Karena ternyata saya malah cut loss 5%. Seperti itu. Namanya trading kan kadang nggak sesuai plan. Karena berharap profit besar. Tahu aja dia konsolidasi. Tapi masih berharap. Karena kenapa? Karena waktu itu dia terus membentuk higher-higher low. Oh saya pikir nih oke. Terus sempat mau jual BP. Ternyata di tanggal 10 Maret. Dia membentuk candle doji. Saya hot. Eh besoknya koreksi dikit. Tapi masih bertahan. Saya masih hot. Besoknya tiba-tiba dibuang. Itu saya cut loss. Ya di tanggal 14 Maret. Abis itu nggak lihat lagi. Seperti itu ya. Namanya trading tuh kadang psikologis juga bermain. Walaupun kita udah tau trading plannya seperti yang kita buat. Harusnya kita pasang auto stop loss profit. Misalnya 2%. 3%. Kadang tuh juga nggak saya pasang. Karena berharap lebih. Berharap profitnya besar. Ternyata malah katos. Seperti itu. Ya. Jadi untuk BABP. Tunggu tembus 82. Ada sinyal oke lah. Kalau nekat ya. Kalau nekat boleh harga sekarang. Tentu saja di 73. Stop loss. Seperti itu. Untuk BABP. Lalu saya jatuh kesan selanjutnya. Ada BMTR yang hari ini menguat 2,73%. Cargat 300. Kalau dia transaksi asing. Malah net sell. 38 miliar. Berarti. Naikkan tadi itu malah jualan. Kalau dia bakal semarinya. Ada distribusi markup. Tapi distribusi. Ada buang. Langsung saja katakan. Kaliannya BMTR juga sudah saya rekomendasikan. 5 Mei. Pas di 284 ini. 284 sampai 280. Itu saya suruh spek pay. Diinfokan di grup itu. 1 sampai 3 minggu. Dengan target. 310. 320. Saya sudah profit taking tadi ya. Akhirnya BMTR juga dapat nih. Dan kondisi seperti ini. Harusnya masih oke. Semoga ya. Walaupun ada buangan. Resistance nya tetap pakai 300. Itu neckline. Bisa dibilang KPNH. Atau double bottom. Ya double bottom aja. Karena hampir sama. Low nya. Dan kondisi seperti ini. Bapak Ibu bisa pakai 280. Support sandarannya. Misalnya ternyata false break. Peluang besar kalau BMTR. Saya lihat ya. Semoga benar. Semoga sesuai maunya bandar. Sesuai skenario bandar. Misalnya. Hari ini koreksi dalam. ISG turut. BMTR akan mantul di 284. Ya. Karena MA20 nya sudah sudut kemiringannya lebih 45 derajat. Dan golden cross. Volume juga meningkat signifikan. Bahkan 5 kali lipat volume biasanya. Harusnya ini valid. Walaupun memang ada distribusi. Tapi ya. Bisa kegocek juga distribusi seperti ini. Tiba-tiba nanti bisa ada akumulasi lagi. Balikannya. Ya. Pokoknya tadi kuncinya. 284 harus bertahan di atas itu. Kalau kondisi seperti ini. Menurut saya. Hari ini harus rebound. Minimal tembus 3.10. Itu aja untuk BMTR. Seperti itu untuk BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di agak 605. Menguat 0,83%. Kalau dia transaksi asing. Net sell. Kalau dibuka semuanya. MNCN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MNCN ini. Saham berpundamental bagus. Under value. Tapi makin terus turun. Dari 2 tahun yang lalu dia itu under value. Tapi lihat. Tertekan terus. Sabar aja menunggu. Tapi kelihatannya mulai ada akumulasi di bawah. Dan ini ada pembentukan pola. Ascending triangle. Tinggal nunggu tembus EMA A60-nya. Garis kuning ini. Hari ini. Atau lusa Jumat. Karena Kamis libur. Oke tuh. Kalau tembus. Tutup di atas 625. Sinyal. Baru awal akan uptrend. Potensi upside-nya. Kalau melihat historinya ini. Bapak Ibu bisa tarik dari swing low ke swing high. Ini trend jangka pendeknya. Minimalnya 680. Dari harga sekarang. Ya lumayan. Sekitar 10%. Tapi sangat berpeluang ke neckline-nya ini. 770-780. Ini area pantulannya. Ini potensi upside-nya cukup tinggi tuh. Kalau ini jalan ya benar-benar. Tinggal nunggu tembus EMA A60-nya nih. 28% target profit. Stop loss-nya ya. Tutup di bawah 580. Tinggalin aja 5%. Seperti ini bisa resiwat. 1 banding 5. Menarik tuh. Untuk MNCN. Tapi tunggu tutup di atas 625. Lihat aja. Hari ini dan lusa. Bisa nggak. Atau minggu depan. Ya. Dan yang paling penting. Jangan turun dari 580. Di bawah EMA 20-nya ini. Garis biru. Seperti itu. Untuk MNCN. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya. Sudah 5 minggu. Dia terus naik. Membentuk hayara-hayara. Takutnya sih tiba-tiba ada buangan. Kita lihat aja minggu ini. Kemana arahnya. Seperti itu. Untuk MNCN. Langsung aja ke selanjutnya. Ada MSKY yang ditutup di atas 151. Menguat 2,72%. Kalau dari transaksi asing. Net buy. Kalau di bawah kesemarinya. MSKY diakumulasi walaupun tipis. Langsung aja ke technical-nya. MSKY ini ternyata sering ada crossing-an ya. Nih. Volumenya nggak rapi. Kadang muncul. Kadang ada. Tapi ini udah di atas pas resistennya. 150. Ini area konsolidasinya. Supportnya pakai aja 135. Nah ini dia baru aja breakout. Dan hari kemarin dia menembus. MN60 namun gagal. Harga sekarang agak beresiko. Buy on break. Takutnya nggak jadalan. Malah false break. Itu ya. Harga-harga nanggung. Sekarang MSKY. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau nekat ya. Pokoknya support kuatnya tuh 135. Jangan tutup di bawah itu. Untuk MSKY. Langsung aja ke selanjutnya. Ini ada KDTN yang kemarin ditutup ARB. Walaupun nggak dikunci. Kalau di transaksi asing. Netsell. Kalau di focus mainnya. KDTN didistribusi. Ini si Becky yang distribusi. Memang biasanya orang yang di belakang Becky. Itu kasar mainnya kalau mau distribusi ya. Jadi langsung saja ke technical. Secara technical. KDTN kemarin itu. Kalau nggak salah. Saya lihat ada yang live IG. Jadi kalau ada yang nonton. Dan beli di pucuk. Atau beli di tengah-tengah. Dan berharap profitnya besar. Itu sudah dipastikan nyangkut ya. Apalagi saat beli. Misalnya di 160. Nah ya deh. Dan 14%. Apalagi beli di pucuk. Berharap arah. Dan turun 24% dalam satu hari. Itulah hati-hatinya ya. Jangan terlalu lihat. Kalau nggak kenal karakter sahamnya. Walaupun ada live trade. Hati-hati ya. Mending nggak usah. Karena yang trading saham-saham seperti ini. Trading-trading cepat. Mereka ya. Biasa main profit 3-5%. Mereka bisa bungkus. Atau mereka pantengin. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak kenal. Dan kelihatannya cukup. Polatilitasinya tinggi. Mending skip. Ya. Daripada nyangkut. Ini sangat hati-hati nih. Seperti ini. Ya. Karena buang. Kalau ditanya. Biasa bisa naik nggak? Ya tergantung. Bantarnya mau naikin nggak? Itu aja. Bandarnya masih di dalam nggak? Di Everett berapa? Kalau sudah nggak ada bandarnya. Ya nanti dulu. Kalau bandarnya mampir baru. Kalau bandarnya akumulasi lagi. Baru ditarik naik. Kalau nggak. Nggak kemana-mana. Apalagi kendara seperti ini ya. Jelek lah kendarnya. Kalau dilihat secara teknikal. Kalau yang punya. Beli di harga RB. Yang penting besok. Jangan turun di bawah 130. Kalau diturun. Teknikalnya makin jelek. Tapi saham seperti ini. Pergerakannya itu bisa digambar oleh bandarnya. Karena likuiditasnya kecil. Gampang dinaik turunin. Digoreng-goreng. Jadi seperti itu. Untuk KDTN lebih baik. Ya wet and sea lah. Hindari lah saham seperti ini ya. Polatilitasnya tinggi tuh. Pasti. Kalau mungkin yang besar. Kemarin tuh banyak yang nyangkut di pucuk. Yang pastinya di atas 5% tuh ada yang nyangkut. Banyak. Ya. Pas bandarnya kuyur tuh. Tiba-tiba dibanting 10 pepan kan. Itu nyakitin tuh. Kalau nggak bisa mantengin. Atau ditinggal kerja. Eh tiba-tiba dari mungkin. Plus 5% tiba-tiba jadi minus kan. Jadi seperti itu. Ya untuk KDTN. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada OKAS yang ditutup menguat arah. 34,42%. Kaya-kaya 164. Kalau di transaksi asing. Net sell. Kalau di buka semarinya. OKAS diakumulasi. Langsung saja ke technicalnya. OKAS 2 kali. Volume-nya makin besar. Dan beri out. Dan sekarang dia di area resisten. 164.170. Dan ya besok mampu naik lagi. Mestinya sih masih naik. Cuman hati-hati ya. Karakternya. Kalau sudah di pucuk. Jangan berani beli. Takutnya ya tiba-tiba dibuang. Itu aja. Saham seperti ini. Swing trade. Harga sekarang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu nekat beli buy on break. Misalnya kemarin. Tembus 110 buy on break. Pasang auto stop loss. Misalnya turun 3% 5% bisa. Kalau sekarang agak beresiko. Sudah karena 2 candle. Seperti lilin. Memang karakternya. Biasanya dia tuh. 2 sampai 3 candle. Itu masih hijau. Tapi candle ke-3 ke-4. Biasanya merah. Itu sangat hati-hati. Apalagi. 170 itu resisten kuat. Dari Oktober 2022. Dari 6 bulan yang lalu. Itu perlu hati-hati ya. Memang dia sudah mematakan trend down trend. Ada neckline. Ya besok cari dengan cara scalping aja. Kalau memang ada momentum. Ikutan beli masuk. Tapi cari profitnya cepat juga. Dan harus dipantengin. Takutnya tiba-tiba ini. Karakternya juga sering membentuk ARB. 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 Ya. Kalau dia sudah 1-2 kali ARB. Itu bisa. Agak lama ARB-nya. Turun terus. Hati-hati. Pokoknya. Memang volume meningkat. Melanjut gaknya. Ya kita lihat besok. Ada bank power gak. Kuat gak dia besok. Seperti itu. Kokas. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada jar yang ditutup juga arah. Harga 254. Kalau dia transaksi asing. Net sell. Kalau dibanggar semanginya. Jar di akumulasi. Walaupun tipis. Langsung saja katakan ini. Kaliannya jar. Hari ini arah. Cuman likuiditasnya cukup. Kecil. Bisa gunakan. 240. Itu support. Yang harus dijaga. Jebol itu sih jelek. Untuk jar. Nah ini bisa dipakai nih. Kalau dia tiba-tiba ARB besok. Ya. Wassalam lah. Kalau kayak gitu ya. Tapi kalau dia koreksi-koreksi kecil. Gak langsung cepat. 240. Harus dijaga. Stop loss. Kalau dia tutup di bawah itu. Untuk jar. Kalau ditarik trend. Dari semenjak. November 2022. Itu. Ya. Sekitaran 280. Resisten selanjutnya. 288. 280. Hari ini. Tembus itu sih. Baru sinyal uptrend. Ya. Dan yang paling penting. Kedepannya. Jar. Gak boleh turun dari 240. Kalau turun. False break. Dan bisa turun ke bawah lagi. Jar. Langsung saja ke salam terakhir. Ada ESTA yang ditutup. Menguat. 16,12%. Karge 108. Kalau dia transaksi asing. Net sell. Kalau dia bawa ke salamnya. ESTA hampir sama. Antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke technicalnya. ESTA baru bangun. Setelah lama konsolidasi. Dan ya. Supportnya pakai level psikologi 100. Jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu. False break. Dan lama naiknya. Jadi kalau hari ini ada koreksi. Itu menarik untuk spek buy. Dan yang paling penting. Jangan turun dari 100. Itu saja untuk ESTA. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangkan Bapak Ibu. Dalam membeli. Menyimpan dan menjualan sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Yang baru belajar trading. Masih bingung. Memilih saham bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan samsamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chatnya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cooan. Sub indo by broth3rmax